Pemirsa Kota Sorong, Papua Barat kembali mengalami peningkatan signifikan, di mana berdasarkan update terbaru dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sorong, terdapat penambahan 37 kasus terkonfirmasi positif baru COVID-19. Sehingga total per hari Sabtu 3 Oktober 2020 naik menjadi 918 kasus positif di Kota Sorong. Berikut data rilis yang disampaikan Juru Bicara COVID-19 Kota Sorong, Rudi Erlaku, langsung dari Posko Penanganan COVID-19 Kota Sorong di Kantor Wali Kota Sabtu 3 Oktober 2020. Ini kami janji Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan data COVID-19 Kota Sorong berdasarkan hasil pemeriksaan web pada tanggal 2, kami telah menerima, 2 Oktober kami telah menerima hasil pemeriksaan sampel yang sebanyak 113 sampel. Dari 113 sampel ini terdapat penambahan kasus positif baru sebanyak 37 orang. Hingga total kasus terkonfirmasi positif di Kota Sorong bertambah menjadi 918 orang. Kemudian, saat ini Bapak-Ibu sekalian, kami sedang memproses menunggu hasil pemeriksaan sampel sebanyak 1046 sampel. Kemudian, saat ini di Diklat Kampung Salat, telah dilakukan penanganan kepada 94 orang tanpa kejahat. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan seberapa seru secara keseluruhan perkembangan data COVID-19 Kota Sorong. Bagi berikut, Pantakerat, total 4.940, proses dikarantina 83, diskredit 4.857. Taspek total 588, dalam pemantauan 66, sedang dirawat 10, diskredit 512. Probable total 5, hasil pemeriksaan terkonfirmasi positif 918, hasil pemeriksaan negatif 3.069. Sembuh 454, meninggal positif atau terkonfirmasi 18, meninggal negatif 4, meninggal probable atau subscribe 5.